Percepatan vaksinasi di Kota Pagar Alam, Dokkes Polres Pagar Alam melakukan jemput bola vaksin warga yang tinggal di kampung tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Vaksin menyasar warga yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dengan mengendarai kendaraan bermotor, petugas kesehatan Polres Pagar Alam mendatangi warga kampung 4 yang ditinggal di kaki Gunung Dempo dengan ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Vaksinasi jemput bola kali ini menyasar warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Warga yang akan divaksin wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Warga yang akan divaksin juga diperiksa suhu tubuh dan diperiksa tensi darah. Jika dinyatakan sehat, baru warga dilakukan vaksin. Ketua RT Kampung 4 Surianto mengatakan, vaksin yang diterima dapat bencegah COVID-19. Warga juga tidak khawatir untuk bepergian. Vaksin dari Polres Pagar Alam dan sudah suhu juga, semua warga kita panggupat sudah menggunakan vaksin semua. Dia antusias dengan sangat merena sangat senang dengan vaksin ini. Jadi untuk ke depan, mereka juga mau bepergian juga tidak ragu-ragu karena ada vaksin tadi. Sementara itu, Waka Polres Pagar Alam, Kompol Alpentoni mengatakan, percepatan vaksinasi di Kota Pagar Alam, di Kampung 4, Kampung Tertinggi, yang jauh dari fasilitas kesehatan. Vaksin ini menyasar seluarga kampung yang ada di kaki Gunung Dempo agar semuanya dapat divaksin. Polres Pagar Alam mengadakan vaksin di Kampung 4, di Kampung Tertinggi, dengan vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan herd immunity warga. Meski demikian, warga juga dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dari Pagar Alam, Yudhi Faipman, AINews, melaporkan.